Di mana tanaman cabai ini tidak terjadinya layu Pertama bedengan ini Ada pengecoran dua kali Yaitu penggunaan nematisida Hari ini kita berada di lahan yang sudah kemarin kita review Kalau kita perhatikan buah yang sudah menghitam ini cukup Lumayan nih, lumayan banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para petani seluruh Indonesia Hari ini kita berada di lahan yang sudah kemarin kita review Nah kalau kita perhatikan buah yang sudah menghitam ini cukup Lumayan nih, lumayan banyak Dan ini prediksi kisaran dua minggu lagi Atau tiga minggu lagi nih Sudah banyak yang merah Nah para petani seluruh Indonesia Kita akan coba keliling dulu Di tanaman cabai ini Dan kita perhatikan performanya Dan seperti apa Nah kalau kita perhatikan buahnya ini Hampir merata ya Buahnya seragam Dari bawah sampai ke atas Dengan ukuran yang dan jenis seperti ini Ini mampu untuk terus tumbuhnya Ini kalau kita perhatikan Ini sudah hampir setinggi Orang dewasa Nah seperti ini para petani Ini hampir lebih setinggi saya Dan cabai ini terus kita kawal Kita coba perhatikan ya bunganya lagi Nah lagi ini juga Untuk trips aman ya Untuk trips aman Dan beberapa tips yang ingin kita bagikan Kepada para petani seluruh Indonesia Bagaimana untuk layu ini Supaya tidak ada Padahal ini kalau kita perhatikan Tanahnya ya Tanahnya lembab Tanah lembab seperti ini Biasanya rentan layu Namun kali ini alhamdulillah Tanaman cabai ini Kalau kita perhatikan ya Dari atas tidak ada layu Dan bahkan pertumbuhannya Semakin tinggi dan semakin merata Nah para petani pintar Di Indonesia Tentu hal ini ingin kita ungkap rahasianya Rahasianya ialah Dengan cara seperti ini ya Kita perhatikan lagi di bawahnya Buahnya juga aman Dengan cara seperti ini Para petani tentu ingin bertanya-tanya Apa rahasianya Rahasia yang pertama Untuk Untuk kita bagaimana tanaman cabai ini Tidak terjadi layu Pertama bedengan ini Cukup besar Harus dibuat besar Karena ini ditanam satu baris Ini cukup besar bedenganya Dengan ukuran seperti ini Kita harus meninggikan lebih kurang untuk Dari dasaran atau jaluran ini Lebih kurang 40 cm Ya ukuran 40 cm Itu untuk tinggi bedengan Pada kondisi tanah yang lembab seperti ini Nah para petani tentu Ada hal lain yang Ingin kita tanyakan Gak mungkin saja Cuman bedenganya saja yang Bisa dikatakan tinggi Namun tentu ada yang ingin kita Diberikan Terutama ya kita lihat Terutama yang Ada hal lain yang diberikan Contohnya pupuk misalnya Dan ada pengecoran Ini ada pengecoran 2 kali Yaitu penggunaan nematisida Jadi pengecoran 2 kali dengan nematisida ini Bertujuan untuk menyehatkan akar Lang sesuai yang beliau sampaikan Untuk menyehatkan akar Supaya perakarannya sehat dan Terus dapat untuk bergerak aktif Di dalam proses dia menyerap makanan dari pupuk tersebut Nah para petani pintar Dimanapun berada Hal ini harus kita perhatikan Tinggi bedengan dan ukuran bedengan Untuk tanaman cabai agar tidak terjadi layu Yang kedua tips Tips yang kedua Kalau kita ingin tanaman cabai Rimbun seperti ini Tentu kita harus memberikan Jangan sampai pupuknya kurang ya Sampai pupuknya kurang Dan kita perhatikan nih Pupukannya baru Baru diberikan Ini seperti ya nitroposca Ya sejenis nitroposca yang beliau berikan Juga ada koron kali disini Nah bertujuan untuk Meransang pembungaan Mempertahankan buah Dan kepadatan buah Supaya tanaman cabai kita dapat seperti ini Lakukan langkah-langkah Seperti hal yang saya sebutkan Nah mungkin itu yang bisa kita sampaikan Para petani seluruh Indonesia Nah buahnya cukup baik ya Cukup banyak Ini jenis ramping Dan pertumbuhannya Serta performanya Walaupun musim hujan seperti ini Masih bagus dan masih Luar biasa ya Tunasnya Oke Jangan lupa subscribe Dan bunyikan notifikasi loncengnya Agar channel ini Terus berkembang Dan bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!